Halo semua, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara sales dan marketing. Keduanya adalah bagian penting dari strategi bisnis, tetapi seringkali orang bingung tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi, mari kita bahas. Pertama-tama mari kita mulai dengan marketing. Marketing adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Ini melibatkan riset pasar, analisis pesaing, penentuan target audiens, dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Tujuan utama dari marketing adalah untuk menciptakan kesadaran merek, membangun hubungan dengan pelanggan, dan menghasilkan prospek atau lead. Salah satu alat pemasaran yang umum digunakan, contohnya apa? Iklan. Iklan dapat berupa iklan televisi, iklan cetak, iklan online, atau iklan di media sosial. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen potensial dan memperkenalkan mereka pada produk atau layanan tertentu. Selain itu, marketing juga melibatkan kegiatan seperti public relation, penjualan langsung, dan promosi penjualan. Nah, sekarang mari kita beralih ke sales. Sales adalah proses menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Ini melibatkan kontak langsung dengan pelanggan potensial, presentasi produk, atau layanan negosiasi harga, dan penutupan penjualan. Tujuan utama dari sales adalah untuk menghasilkan pendapatan dan mencapai target penjualan. Sales biasanya dilakukan oleh tim penjualan yang terdiri dari salesperson, sales bisnis eksekutif, sales representatif. Mereka bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan pelanggan, menjawab pertanyaan mereka, dan membantu mereka dalam memilih produk atau layanan yang tepat. Salah satu alat yang umum digunakan dalam penjualan adalah presentasi penjualan, di mana salesperson menjelaskan manfaat produk atau layanan kepada pelanggan potensial. Jadi, intinya adalah marketing adalah tentang menciptakan kesadaran merek dan membangun hubungan dengan pelanggan, sementara sales adalah tentang menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Keduanya saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Jadi, jika Anda tertarik dengan pemasaran dan penjualan, ada banyak peluang karir di bidang ini. Anda dapat menjadi seorang marketer yang kreatif dan analitis, atau Anda dapat menjadi seorang salesperson yang persuasif dan berkomunikasi dengan baik. Yang penting adalah memahami perbedaan antara keduanya dan bagaimana keduanya bekerja bersama untuk mencapai kesuksesan. Itulah penjelasan singkat tentang perbedaan antara sales dan marketing. Saya harap Anda telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya hanya di Madani Ring. Bye!